Intro Assalamualaikum anak-anak hebat Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Dan selalu semangat untuk belajar Baiklah kita akan melanjutkan materi kita di kelas 2 Sekarang kita akan belajar Subtema 3 dan 4 Muatan Bahasa Indonesia Tentang makna kosa kata Berdasarkan keragaman benda Simak videonya baik-baik ya Pertama kita akan mempelajari dulu Apa itu makna kata Nah makna kata adalah Maksud yang terkandung dalam suatu kata Disini ada bacaan Sifat-sifat benda Benda-benda di sekitar kita Ada banyak benda di sekitar kita Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda Dengan benda lainnya Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya Contoh benda yang kasar antara lain Batu, pasir, dan kulit pohon Contoh benda yang basah adalah air Benda yang memiliki permukaan halus Antara lain kapas, bulu, dan kertas Tentunya masih banyak sifat-sifat lain Dari benda-benda di sekitar kita Bentuk benda juga beragam Ada yang bentuknya tetap Ada juga yang berubah Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap Walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda Sedangkan air dalam gelas Jika dipindahkan ke botol Bentuknya akan berubah menyerupai botol Dari bacaan tersebut Kita temukan beberapa kata yang mengenai sifat benda Di sini ada kata halus Maknanya adalah lembut, licin, atau tidak kasar Kemudian kata kasar Maknanya adalah keset atau tidak halus Basah maknanya mengandung air Tetap maknanya tidak berubah keadaan atau bentuknya Dan berubah Maknanya adalah berbeda dari semula Nah inilah beberapa kata yang kita temukan dari bacaan tersebut Selanjutnya di halaman 45 ada bacaan lagi Tentang wujud benda Dilihat dari wujudnya benda dapat dibedakan menjadi tiga Ada benda padat, benda cair, dan benda gas Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap Contohnya kelereng, batu, dan pensil Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup Dari bacaan tersebut, kita temukan beberapa kata mengenai wujud benda ya Di sini ada lima kata Yang pertama, wujud Maknanya, rupa atau bentuk yang dapat dirabah Ukuran, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan Kemudian padat, maknanya adalah benda yang isi dan bentuknya tetap Cair, maknanya, bersifat seperti air atau encer Gas, ringan, bersifat seperti udara Kemudian di halaman 73 Benda cair Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya Jika airnya dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap Dari bacaan tersebut, kita temukan beberapa kata Di antaranya adalah bentuk, ukuran, dan jumlah Bentuk, maknanya, rupa atau wujud Ukuran, maknanya, hasil atau mengukur Kata, maknanya, jumlah, banyaknya, bilangan Selanjutnya, di halaman 160 Ada bacaan tentang sepak bola Benny gemar bermain sepak bola Satu tim sepak bola tertiri atas 11 orang Pemain inti dan beberapa pemain sadangan Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol Sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya Sepuluh pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang Dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan Dari bacaan tadi kita juga temukan ya ada beberapa kata Di antaranya ada kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti Tim maknanya kelompok Inti maknanya pusat atau paling utama Gol maknanya masuknya bola ke gawang Gawang maknanya sebuah rintangan yang dibuat oleh manusia maupun alamiah Dalam sepak bola gawang adalah tempat untuk membuat atau mencetak gol Kemudian kata penalti Maknanya adalah cara merendang bola dalam sepak bola yang dilakukan Dari sebuah titik berjarat 11 meter dari gawang Berikutnya di halaman 193-194 ada bacaan Kita baca bersama-sama ya Bermain di taman kota Liburan dilanjutkan menuju taman kota Di taman kota sangat banyak permainan Salah satunya ayunan Beni bersama teman-temannya main di taman kota Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-mainan Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Beni, dan Udin yang duduk di ayunan Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan Di belakang Siti berdiri May untuk mengayunkan Di belakang Beni berdiri Edo untuk mengayunkan Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan Mereka bermain ayunan dengan hati-hati Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan Dari bacaan tersebut kita temukan beberapa kata Di antaranya adalah Kata taman maknanya kebun yang telah ditanami tanaman atau bunga Kemudian kata kota maknanya suatu pusat pemukiman dan juga kegiatan penduduk Kata ayunan maknanya adalah suatu mainan untuk berayun-ayun Alhamdulillahirubilalamin Materi kita tentang Makna kosa kata berdasarkan keragaman benda sudah selesai ya Anak-anak bisa berlatih dengan mengerjakan tugas yang sudah diberikan Semoga materi yang sudah Ustada sampaikan dapat bermanfaat Terima kasih ya anak-anak hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih